Nah, berarti disini apabila kalian main secara gratisan, kalian tuh bisa mendapatkan cuan maksimalnya sebesar 1150 THC Atau yang apabila dirupiahkan itu sekitar 10,3 juta rupiah, teman-teman ya, ini secara gratis Oke, selamat menikmati lagi beratul, welcome back to my channel, pastinya otosultan ya teman-teman ya Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bawakan soal sebuah gameplay to earn yang lagi viral yaitu Teton Arena Yang dimana ini udah viral banget ya teman-teman ya, cuman gak masalah disini bakal gue ulas lagi Biar kalian tuh lebih paham tentang cara bermain Teton Arena dan memaksimalkan cuan kalian di Teton Arena melalui materi yang gue bawakan teman-teman, pastinya Nah, disini review singkat aja, Teton Arena adalah sebuah, bisa dibilang play game to earn ya Yaitu adalah sebuah game yang kita mainkan dan kita bisa dapetin cuan teman-teman ya Dimana ini lagi promo teman-teman ya, dan ini masih bisa dimainkan secara gratis Mungkin di game-game lain itu udah bayar, cuman di Teton Arena itu masih promo dimana kita masih bisa buat akunnya secara gratis Dan masih bisa dapetin tokennya secara gratis Jadi disini bagi kalian para player gratisan ataupun berbayar Disini gue bakal kasih tau lo orang bagaimana sih cara kita memanfaatkan cuannya biar lebih maksimal Oke, jadi langsung aja kita ke dalam pembahasannya Nah, jadi langsung aja disini Teton Arena itu udah support banyak ya teman-teman ya Kalau misalkan kalian pemain Android, kalian bisa pake di Android Kalau misalkan kalian pemain iOS ataupun Apple, kalian bisa download juga karena memang udah bisa Dan disini ada juga buat PC teman-teman ya Nah, disini gue langsung aja download melalui PC teman-teman ya Jadi langsung aja kita ke dalam gamenya oke Oke, disini gue udah download gamenya Jadi langsung aja gue ke dalam gamenya ya teman-teman ya Nah, ini adalah gamenya Ini adalah Teton Arena teman-teman Nah, bagi kalian yang belum punya akunnya Silahkan klik register terlebih dahulu Setelah itu masukkan email kalian Setelah itu kalian klik send kode Setelah itu masukkan kode emailnya Lalu kalian klik create aja Gampang banget kan Disini karena gue udah punya akunnya Gue langsung aja login pake akun gue ya teman-teman ya Nah, oke teman-teman ya Kalau misalkan kalian baru daftar Ini adalah tampilan awalnya Kalian bisa dapetin hero secara gratisan teman-teman Jadi disini langsung aja kita climb teman-teman ya Kita bakal dapet hero apa aja Oke, kita bantuan lebih dahulu Nah, disini gue dapet 3 hero Yang pertama itu adalah Raidon Yaitu Assassin Kedua ada Maxman Dan ketiga adalah Tank Kalau misalkan kalian para pemain ML Pastinya kalian tau lah ya teman-teman ya Itu gunanya untuk apa aja Disini bakal gue patikan dulu musiknya Biar kalian juga paham ya Nah, disini kalian bisa lihat teman-teman ya Ini adalah tampilan awal dari kalian mendaftar Nah, gimana bang? Cara gue biarin bisa dapetin Yang namanya cuan di game ini Pertama Kalian disini adalah Ranknya adalah sebagai tutorial teman-teman ya Dan kalian ketika kalian bermain Kalian tuh bisa mendapatkan Ini nih Tokennya itu adalah THC Yang kaliannya nantinya bisa kalian withdraw kan Tentunya bakal gue jelasin Jelasin di belakang Cuman disini bakal gue jelasin dulu Tentang gameplaynya Biar kalian juga paham ya teman-teman ya Nah, oke disini bakal gue jelasin Tentang tampilannya ini teman-teman ya Pertama disini adalah data kalian Dimana itu kalian bisa rubah juga Nama kalian ya teman-teman ya Disini Kok gak bisa di klik nih Kok gak bisa di klik Nah, kan Ah Disini kalian bisa ubah karakter kalian Sesuai dengan yang kalian mau Misalkan gue disini mau ubah apa gitu ya Misalkan Jamja gitu Nah, bisa aja Kita ubah nama kita disini teman-teman ya Dan ini berguna sebagai ID Misal Jika teman kalian ingin meng-invite kalian Kalian bisa Invite menggunakan username Ataupun ID-nya teman-teman Dan avatar ini adalah tempat kalian menggunakan Ataupun ingin mengganti avatar kalian Atau tampilan profil kalian Dan disini Ini adalah rank teman-teman ya Ini adalah rank Disini kita adalah tutorial 2 Dimana semakin kita menelesaikan ranknya Kita pastinya bakal dapetkan reward yang lebih teman-teman Kayak misalkan ini Ketika kita Menelesaikan tutorial 1 Kita bakal dapetin 10 GTHC ya Dan ketika kita mau selesai ke recruit 2 Kita bakal dapetin 10 GTHC lagi Nah, ini sampai dengan champion teman-teman ya Ranknya itu sampai dengan champion Ya, ibaratnya teman-teman ya Dari tier ayam ke rank mythic lah Simpelnya kayak gitu teman-teman ya Kalau misalkan kalian pelayan RML Pasti kalian tahu Ada yang namanya Grandmaster Ada yang namanya Master Ada yang namanya Epic Sampai akhirnya ke mythic Nah, di tiap tingkatan itu Kalian bisa mendapatkan rewardnya Dan apabila kalian sampai ke champion 1 Kalian itu bisa dapetin max interest Yaitu 1170 GTHC Atau 10,3 juta rupiah Yang gue bahas di awal tadi Ini perlu kalian pahami teman-teman ya Nah, bang Apakah bisa player gratisan itu withdraw Sebanyak itu Ya, jawabannya bisa teman-teman ya Kenapa jawabannya bisa? Ya, karena memang disini masih promo Cuman teman-teman Kalian itu Untuk withdraw Itu harus minimal Di rank bronze 1 Dimana Kalaupun kalian itu punya tokennya Tuh, GTHC Dari tutorial 1 Dan sampai ke bronze 1 Cuman kalau misalkan Kalian belum lulus ini Belum sampai rank ini Kalian itu gak bisa withdraw Simpelnya gitu Jadi kalau misalkan kalian mau withdraw Kalian minimal Itu ke bronze 1 Nah, bang Sekitar berapa? Itu sekitar Tergantung ya teman-teman ya Kalau misalkan kalian free player bener nih Gak ngundang referral dan sebagainya Itu tergantung Itu ada yang sampai 200 Sampai 500 dolaran lah Jadi tergantung kalian juga gitu ya Nah, untuk hero-nya gimana bang? Apakah ada perbedaan hero gratisan Dan hero yang berbayar? Jawabannya ada teman-teman ya Kalau misalkan kalian klik disini Hero yang gratisan itu Itu Daily GTHC battlesnya itu ada Artinya Mau kalian bertanding sebanyak berapapun hero-nya Nah, teman-teman ya Itu kalian tidak bakal dapatkan tambahan GTHC Kalian hanya cuma main game doang gitu ya Kalian gak dapetin GTHC sebagai bonusnya Kenapa bang? Ya itulah perbedaan antara Hero gratisan dan hero berbayar Tentunya dari segi power juga beda ya teman-teman ya Jadi kalian harus tahu itu Kalau misalkan kalian mau bermain gratisan Dan kalian withdraw Di bronze 12 Di bronze ini Di bronze 1 Ya gak masalah Kalian dapet jutaan 3 atau 4 jutaan teman-teman ya Terus kalian mau beli hero ya gak masalah Ataupun kalian mau buat akun banyak nih teman-teman ya Setelah itu kalian mau ngepus sampai ke bronze 1 Setelah itu withdraw Semakin banyak akun Abis itu ke bronze 1 Withdraw ya terserah Gak masalah Ataupun yang biasa kita sebut dengan sebutan nuyul Itu gak masalah Itu terserah kalian Cuman kalau menurut gue pribadi Jauh lebih baik kalian tuh beli hero nya Tapi Karena gak semua orang itu punya uang Kalau misalkan kalian masih mencari cuan secara gratisan Ya silahkan aja pakai tutorial Atau trick auto sultan ini ya teman-teman ya Nah langsung aja disini kita bakal bahas gameplay Disini ada yang namanya Deathmatch Dan ada yang namanya Finmatch Bang cara withdraw nya gimana? Kalem Sabar Satu-satu teman-teman Nah di Deathmatch disini Itu simpelnya adalah Kita bunuh banyak hero Maka kita bakal menang gitu ya Simpelnya gitu Kalau di Finmatch ini Kita harus menjaga tower Sampai batas waktu yang ditentukan Apabila kita mendapatkan tower Dan menjaganya sampai batas waktu Itu kita bakal menang Disini bakal gue contohin aja Misalkan Deathmatch Ya Oke langsung kita ke Fanmatch Oke Disini gue bener-bener baru coba pakai PC Jadi semoga aja Oh Oke 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 Ya disini Sama kayak ini sih teman-teman Sama kayak ML gitu sih 4 versus 4 Cuman bedanya disini 4 versus 4 Dan Ya namanya game baru Ya pastinya Masih sedikit burik lah teman-teman Jujur-jujuran aja Masih sedikit burik Untuk segi grafik Cuman ya gak masalah sih Nah simpelnya gitu Kita cuman disuruh untuk Kill banyak hero aja Untuk di Deathmatch ini Jadi segitu aja dulu ya teman-teman Untuk pembahasan gameplaynya Gue yakin lo orang bisa ngerti lah ya Bisa ngerti Disini adalah skill-skillnya Kalau misalkan gue lanjutin Sampai gamenya habis Itu pasti bakal makan Banyak durasi banget teman-teman Nah salah satu perbedaannya itu Nah disini juga kalian bisa farming Teman-teman Bisa farming Tentunya kalian Bisa naikin level Dari kebuk-bukin ini Ya samalah Kayak kalian jungle Di mobile region Ya Secara gameplay Ini sama sih teman-teman Secara gameplay sama Nah disini kita udah menang ya Nah disini kita menang Disini adalah tutorial simpelnya Jadi gak gue Gak gue close aja Udah cepet ya gini Oke jadi gak apa-apa Nah secara simpel Gamenya itu gitu Teman-teman ya Secara simpel Gamenya itu gitu Disini tinggal kita lanjutin aja Tutorial 1 dan tutorial 2 Kita bakal lanjut Tentang bagaimana sih Cara kita withdraw Dan bagaimana Apabila kalian mau beli hero nih Kayak mana sih bang Cara beli hero nya Kita lanjut ke Bahas tentang itu ya Nah oke lanjut Disini kita bakal ngebahas Tentang bagaimana sih Cara withdraw nya Dan yang kedua adalah Bagaimana kita membeli hero Kalau misalkan Kalian mau beli hero Jadi disini adalah Kalian bisa langsung aja Ke tetan arena Setelah itu kalian Klik Connect wallet aja Disini Setelah itu kalian Klik login ya Disini kalian Pilih yang link To existing existing game account Dimana Ini bakal connect Ke email kalian Yang baru buat Nah oke lanjut Disini kita bakal bahas Tentang bagaimana cara Withdraw nya Nah disini kan akun baru Ya temen temen ya Akun baru Baru buat sebagai contoh Bagi kalian Dan ini juga adalah Wallet baru Yang untuk akun baru Gua Dimana ini sebagai contoh Bagi kalian juga Di video kedua Gua pastinya Bakal ngebahas Lebih detail lagi Nah disini adalah Contoh bagaimana sih Cara kita withdraw Pertama adalah Kalian bisa langsung Klik aja Disini yaitu wallet kalian Dimana apabila Kalian sudah bermain Pastinya disini Ada yang namanya Jumlah coin yang kalian Kumpulkan Kayak yang udah gue bilang Makin banyak rank Yang kalian selesaikan Itu makin banyak GTA C yang kalian Dapatkan Misalkan Kalian berhasil nge-push Sampai rank mythic Ataupun Di Tetan arena itu Rank champion Tentunya Disitu GTA C yang berhasil Kalian kumpulkan Yaitu sebesar 1170 GTA C Itu apabila Kalian bener-bener Free player Dan gak Ngundang referral Atau apapun Itu adalah maksimal Yang bisa kalian dapatkan Teman-teman Yaitu sekitar 10,3 juta rupiah Per akunnya Nah Cara withdraw nya Kalian tinggal Klaim aja Karena Beberapa syaratnya Udah terpenuhi Nah syaratnya Apa aja Syaratnya itu Ada dua ya Yang pertama adalah Kalau misalkan Kalian pemain gratisan Kalian tuh harus nge-push Sampai ke bronzer Nah yang kedua adalah Usia akun Lebih dari 12 hari Ini juga berlaku Bagi kalian yang mau beli hero nya Bang Gue gak mau nge-push sampai bronzer Ah Payah Oke Gak masalah Kalau misalkan Kalian punya hero nya Eh Kalau misalkan Kalian itu beli hero Epic minimal Tapi Kalian juga gak bakal bisa withdraw Kalau misalkan Akun ataupun Usia akun kalian Itu gak sampai 12 hari Jadi itu adalah dua syarat Untuk withdraw Disini cukup jelas Nah lanjut Kalau misalkan Kalian Sudah punya Tinggal klik claim Terus Kalian withdraw kan aja Di video kedua Bakal gue tunjukkan Bagaimana cara Withdraw nya ya Tentunya Karena disini adalah Akun contoh gue Untuk kalian semua ngerti Terlebih dahulu Nah yang kedua Ada yang namanya marketplace Disini Tentunya ini adalah Tempat untuk kalian Itu bisa beli hero Gunanya apa bang? Gunanya disini Kalian bisa Tambah Bisa dapat Tambahan GTHC Secara gratis Setiap battle Yang kalian menangkan Misalkan seperti ini Nah disini Itu ada yang namanya GTHC battle Oh disini kosong Kenapa kosong? Kenapa rumah mahal Kok kosong? Nah nanti disini Bakal gue kasih tau Ke kalian Bagaimana cara kita Membeli hero Cara tepat Untuk membeli hero Biar cuantnya Lebih maksimal juga Karena Ya supaya kalian Gak Gak Kayak tadi aja Udah keluar uang Kok GTHC kalian tuh Gak tambah dari battle Artinya Kalian salah milih Ataupun salah beli hero Disini juga kosong Ya ini adalah Yang salah-salah Kenapa Kita udah ngeluarin Nah disini Ada 39 Per 220 Nah ini artinya Per battle Kalian bisa dapetin 39 GTHC Jadi lumayan banget ya Nah caranya Gimana bang? Apakah Apakah hero itu Bisa tambah kita Cuan Di tempat cuan Disini kalian bisa lihat 39 Per 220 Kenapa bang? Yang Frico gak dapet Ya karena dia itu Non-GTHC Atau Mau berapa kalipun Kalian main Kalian gak bakal dapetin Tambahan Tokennya Yang kalian dapatkan Besok Kita bakal bahas Tentang bagaimana Cara beli hero Yang bisa Untuk cuan maksimal Dan Tentunya Dengan harga yang murah Tapi cuan maksimal juga Dan cara Withdraw Apabila kalian Sudah punya cukup GTHC Untuk pembahasan awal Kita bakal sampai sini dulu aja Untuk kalian yang belum download Silahkan download aja dulu Karena ini game Emang udah viral banget Dan terbukti Cuan juga Karena beberapa orang Sudah withdraw juga Dan Kedepannya Kita bakal adakan Sebuah yang namanya Mabar online Untuk kalian yang Nge-push game ini Karena seperti yang kita tahu Yang namanya gameplay 4 vs 4 Atau 5 vs 5 Pastinya Jauh lebih mudah Apabila kalian ketemu temen Yang emang Jago Atau tahu Soal gamenya juga Kalau random Ya sama aja Kayak lo orang Solo Main ML lah Payahnya gak karuan Jadi segitu aja dulu Be smart people See ya temen-temen Sampai jumpa